Informasi lain saudara, PDI Perjuangan menanggapi permintaan maaf Presiden Jokowi kepada rakyat Indonesia yang disampaikan dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang hari kemerdekaan Indonesia ke-79. Jurubicara PDIP Ciko Hakim menyebut permintaan maaf Presiden Jokowi kepada rakyat sudah terlambat sebab di akhir masa jabatan Presiden RI tersebut banyak penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi simbol kemunduran demokrasi. Ciko juga menyinggung beberapa hal terkait korupsi oleh petinggi-petinggi institusi di masa pemerintahan Jokowi-Dodo. Perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsu yang bersangkutan hanya untuk ikut dalam kontestasi politik. Kami merasa kemunduran demokrasi ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Terima kasih telah menonton!